Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami di dokter kita bersama kita sehat. Kita masih membahas tema yang sama hari ini poliomielitis, masih bersama dokter Elsa dan juga dokter Wenti. Ini kita masih membahas mengenai poliomielitis ini. Kita melihat tadi seberapa berbahayanya penyakit polio ini. Tetapi satu hal memang kita diuntungkan dok ya, karena memang kita di negara tropis jadi cuaca cukup panas juga. Lagi di Bengkulu ya. Apalagi di Bengkulu dok ya, kita yang dekat dengan pantai ini lebih panas lagi. Sarapan kita memang bisa terus zero, zero polio. Ini dok, kita melihat kasus polio ini. Ini kan virus juga dok ya. Apakah penyebarannya secepat virus COVID-19 kemarin dok, dokter Wenti? Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu penyebaran virus polio ini dari mana. Jadi dia ada dua ya, dari droplet sama satu lagi dari VSS. Atau dari kotorannya. Kotoran orang yang terinfeksi polio. Kalau masih inkubasinya menjadi timbul gejala itu kurang lebih 7 hari. Baru muncul. Tergantung gejalanya nantinya. Kalau dia menyerang ke perototan atau ke persarafan, dia akan jadi gelumpuh. Tapi kalau tidak, kayak yang dibilang Dr. Erso ya, atau lagi yang sudah punya vaksin, dia cuma kayak light flu. Jadi seperti sakit-sakit flu biasa. Dan itulah pentingnya vaksinasi. Kenapa? Karena tadi penyebarannya dari droplet, artinya dari liur atau dari kita berbicara seperti ini. Dan dari VSS. Jadi kalau misalnya ada satu anak yang tidak di vaksin, sedangkan ada 10 anak lain yang tidak di vaksin, itu kan yang tidak di vaksin sangat berisiko untuk terinfeksi polio. Dan yang di vaksin ini akan berisiko untuk kena. Karena ada banyak yang tidak. Nah beda kalau misalnya satu yang tidak di vaksin, tapi 10 yang di vaksin, maka kekebalan anak ini akan lebih terjaga. Jadi yang diharapkan dari kita lakukan vaksinasi adalah satu, terjadinya terbentuknya antibody atau imunitas. Yang kedua, terbentuknya imunitas komunitas. Jadi seperti COVID sekarang kan sudah menjadi kekebalan komunitas. Karena sudah banyak yang di vaksin, akhirnya walaupun ada satu dua yang kena, tapi tidak akan menularkan ke yang lain. Jadi memang vaksin ini sangat berperan penting untuk sebagai antibody, untuk perlindungan kita terhadap penyakit polio ini. Kita bahas lagi dok ya, dengan dokter Elsa, mengenai polio imunitas ini. Lanjut. Kita tadi masih membahas dok ya, mengenai mungkin di awal tadi dok ya, terhadap mungkin di cuaca, termasuk suhu juga. Bagaimana polio ini bisa bertahan di virusnya dok ya? Nah, kalau kita bicara virus ini, ya sama seperti virus-virus penyakit lainnya, dia ada tipe-tipenya. Dia ada tiga jenis, ada tipe satu, tipe dua, tipe tiga. Dan semua tipe ini dia sangat menular, tetapi penyebab yang paling sering adalah tipe yang pertama. Tetapi tidak menutup kemungkinan, sudah terinfeksi tipe satu, besoknya bisa terinfeksi tipe dua dan tiga. Sekali terinfeksi, penderita akan menularkan ke semua orang yang imunnya tidak bagus di sekitarnya. Seperti itu. Lagi-lagi kita kalau bicara virus, dia erat kaitannya dengan imunitas seseorang, tidak lepas dari situ. Kalau bicara virus polio ini, dia memang penerima ya, reservoir ini penerima dia memang penularannya itu dari orang ke orang. Karena ada juga tuh virus yang dari hewan ke manusia, kalau polio ini dia dari manusia-manusia. Melalui fecal oral, bisa melalui oral-oral. Jadi, kayak dokter Witi bilang tadi, ada yang melalui droplet, ada yang melalui memang fecal oral. Tetapi yang paling banyak itu penyebabnya adalah yang fecal oral ini. Ya, fecal oral ini maksudnya dia, masa virusnya itu mungkin ada di next line. Nah, penyebaran virus yang paling banyak itu yang fecal oral. Jadi, seseorang anak yang sudah terinfeksi polio, virus polio itu, di dalam tinjanya ini, dianya akan ada virus polio itu yang akan bertahan lebih lama. Jadi, masa virus dalam tinja atau kotoran atau fesis itu, dia lebih lama. Beberapa saat atau hari sebelum lumpuh, maksimal 100 hari setelah lumpuh, dia masih ada. Cukup lama sekali, panjang sekali waktu hidupnya. Kotoran orang-orang yang terkena virus polio ini. Jadi, kita balik lagi. Jadi, dari fesisnya si anak yang terinfeksi polio inilah yang akan mencemari atau bisa menularkan. Misalnya, tidak cuci tangan dengan baik setelah buang air besar, terus dia terkontaminasi dengan makan minum, terus dimakanlah makanan ini oleh anak yang lain, misalnya atau yang serumah. Jadi, virus polio masuk ke anak lain melalui mulut, barulah nanti dia akan terkena. Anak yang lain juga bisa terkena. Kalau yang kedua, oral ke oral, memang kalau persentasinya lebih sedikit, tetapi tidak menutup kemungkinan. Seperti itu ya. Jadi, masa virus dalam air ludah itu pendek. Jadi, maksimal 2 minggu. Dia bertahan, maksudnya itu bertahan untuk menularkan. Jadi, dari dropletnya atau percikan ludahnya, entah dia bersin, entah dia batuk. Terus, kita tidak sengaja, misalnya dia bersin batuk, dropletnya nempel di meja, di kursi. Terus, tidak sengaja kita pegang, terus kita pegang di bagian wajah, kan bisa. Tapi, itu dok, ada yang lalat juga, dok ya. Tapi, dengan begitu, tinjain dihingkapi oleh lalat, terus berkembang ke makanan itu bisa juga, dok ya. Bisa, bisa mencemari makanan minuman yang nantinya akan dimakan oleh seorang anak itu. Lagi-lagi, kecil ya. Kecil ya, yang paling banyak itu yang seperti yang digambar ini. Yang langsung terkontaminasi langsung oleh makanan minum, terus masuklah ke mulut anak lain, seperti itu. Jadi, anak lain itu juga akan terkena. Oke. Nah, kalau kita bicara faktor resiko, jadi orang-orang yang resikonya tinggi, yang pertama kita bicara waktu atau musim. Jadi, musim hujan, musim dingin, atau awal musim semi di negara empat musim, ini adalah musim-musim. Karena, dianya tadi, sekali lagi bertahan saat suhu yang panas. Jadi, makanya musim-musim yang lembab atau yang tidak panas itu banyak ya, virusnya itu. Tempatnya di daerah dengan cakupan imunisasi yang rendah. Ya, sanitasi lingkungan yang buruk, perkotaan yang kumuh, atau yang sangat padat. Padat penduduk juga ya. Jadi, kalau memang rumah-rumah yang padat penduduk itu, resiko penyakitnya itu sangat tinggi. Tidak hanya polio saja, sakit penular yang lainnya. TB, TBC, seperti itu ya. Sakit virus lainnya itu juga akan terkena. Terus, orang-orang yang berisiko tinggi. Sekali lagi, yang tidak mempunyai kekebalan. Dalam artian yang tidak ada imunisasi atau vaksin polio sama sekali. Itu yang sangat resiko tinggi. Terus, anak yang kurang dari 3 tahun, resiko tertularnya paling tinggi. Kalau mungkin sudah balik-balik juga ya, selama di dokter kita, kita bicara kalau balita itu, dia imunitasnya belum terbentuk sempurna. Dia belum bisa memilih makanan yang bersih dan kotor. Memang masih banyak peran orang tua di sana. Kalau umur lebih dari 15 tahun, sangat kecil. Itu walaupun dia tidak tervaksinasi itu dok? Sangat kecil. Enggak. Dia, maksudnya itu lebih kecil resikonya dibandingkan waktu dia umur balita. Tapi kalau dianya umur 16 tahun, tapi dianya tidak pernah vaksin, dia masuk ke golongan yang orang yang paling berisiko nomor 1. Nah, tadi ya ada juga ya pertanyaan di Mas Randy, masa inkubasi. Jadi, seseorang itu baru akan menunjukkan gejala dia terkena dari virus polio itu biasanya pada hari ke-7 sampai ke-14 hari. Maksudnya, waktu virusnya, misalnya hari ini suatu anak itu dianya itu dihinggapi atau masuklah virus polio itu. Dia tidak akan langsung kena dalam 24 jam. Tapi ada masa inkubasinya, baru nanti hari ke-7, baru virus itu akan bereplikasi. Maksudnya 0 sampai 7 harinya virusnya sudah masuk nih, sudah bereplikasi. Tetapi menunjukkan gejalanya itu di hari ke-7. Maksudnya hingga hari pertama hingga hari ke-7 itu tidak ada terjadi apapun dok ya? Bisa jadi tidak terjadi apa-apa. Kayak orang-orang normal saja berarti dok ya? Ya, menunjukkan manifestasi klinisnya seperti itu ya. Atau ada juga yang bilang terpendeknya 4 hari. Baru nanti melalui tinja secara intermittent sampai 6 sampai 8 minggu. Atau melalui eruda 1 sampai 2 setelah lumpuh. Jadi kalau ada juga teori yang bilang, jadi kalau seseorang itu kena virus, dia itu tidak langsung lumpuh. Sekali lagi tidak langsung menunjukkan kelumpuhan. Dia biasanya gejala awalnya masih seperti flu biasa. Kasus-kasus virus flu biasa. Biasanya seminggu awal dia masih menunjukkan gejala klinis seperti demam, flu, atau mual muntah. Pokoknya masih kasus-kasus yang biasa. Nah, nanti di hari ke biasanya sudah 2 minggu, baru perlahan dia akan menunjukkan kelumpuhan. Oh, berarti dengan itu proses terjadi poliomelitis termasuk poli ini dok ya? Itu bertahap dok ya? Tidak langsung sekaligus. Bahkan di hari pertama hingga ke-7 pun kita tidak tahu dok ya. Apakah kita sudah tertulat atau belum? Nah, kita akan bahas lagi dok ya mengenai poliomelitis ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.